Nah yang terakhir ini Sudara Ziko, nah gilirin Sudara ini, silahkan. Terima kasih Yang Mulia, laporan saya singkat dan to the point, cuma 5 halaman. Tapi sebelum saya masuk, saya hanya mau bertanya Yang Mulia, izin terkait laporan saya. Saya mendapat informasi MK-MK yang sekarang hakimnya masih ad hoc, bukan permanen. Apakah benar ad hoc? Hanya 30 hari, makanya harus cepat. Jadi, tapi laporan saya sekalipun tidak berhubungan 90 tetap bisa diproses ya. Laporan saya kan bukan berhubungan dengan putusan 90, Yang Mulia, hakim ad hoc tetap bisa memeriksa ya. Bisa, ini kan laporan yang sejak Agustus kita sudah pereksa. Baik, terima kasih Yang Mulia. Nah, saya akan masuk ke dalam laporan saya kalau demikian. Saya melaporkan Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman atas 2 kali pelanggaran etik, yakni dalam proses pembentukan Dewan Etik dan pembentukan Majelis Kehormatan MKMK. Yakni yang pertama, secara sengaja atau deliberate, membiarkan Dewan Etik Mahkamah Konstitusi mati suri dari akhir 2021 hingga awal 2023, agar laporan etik yang masuk tidak bisa diproses. Jadi, seingat saya 7 September 2020, Undang-Undang MK yang baru disahkan, yakni Undang-Undang nomor 7 tahun 2020. Pada sebelum Undang-Undang itu disahkan, memang bentuknya adalah Dewan Etik. Tetapi, begitu Undang-Undang itu disahkan, ada amanat untuk membentuk MKMK. Saya mendapatkan informasi, yang tidak mau kunjung membentuk PMK terkait MKMK adalah Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman. Sehingga dari 2021 sampai 2023, tidak ada yang mengawasi MK. Karena tidak kunjung dibentuk Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Padahal, pada tahun 2022, itu ada beberapa laporan yang hendak dimajukan, yakni terkait pernikahan Anwar Usman dengan saudarinya Jokowi, dan terkait Anwar Usman masih mengadili perpu cipta kerja. Tapi itu mental semua. Dan itu akhirnya, sejak 2021, terakhir Dewan Etik itu, setelah saya periksa di website, Prof. Ahmad Sodiki itu selesai pada 2021, almarhum Ahmad Syafi Ma'arif, Buya Syafi pada 2021. Jadi sejak 2021 sampai 2023, MK tidak punya Dewan Pengawas, karena Dewan Pengawasnya mati suri. Akhirnya, pada 2023, pada Februari, ada perkara. Perkara saya terkait pencopotan Hakim Konstitusi Aswanto, yang ternyata substansinya diubah oleh seorang hakim bernama Guntur Hamzah. Saya mau memperkarakan ke MKMK, saya kebakaran jenggot gitu ya. Saya bertanya ke semua ahli yang saya bisa tanya, Mbak Bivitri sempat saya tanya, Victor Santos Utandiasa saya sempat tanya, Pak Dewa Pak Aguna saya sempat tanya. Mereka jawabannya sama. MKMK tidak ada. Tidak ada yang mengawasi MK, sehingga tidak bisa diperkarakan substansi perubahan keputusan itu. Akhirnya saya mengambil langkah ekstrim. Saya memperkarakan ulang perkara tersebut. Dan kemudian perkara ulang itu syukurnya viral. Karena diliput oleh wartawan, sehingga MKMK langsung, saya masukkan perkara nyari Selasa, Rabu langsung menjadi berita, Jumat langsung dibentuk MKMK. Langsung dibuat PMK hanya dalam waktu kurang seminggu. Artinya untuk membentuk PMK, untuk membuat MKMK, Dewan Pengawas MK itu sebenarnya tidak perlu waktu lama. Cukup waktu seminggu. Dan kemudian dibentuklah makam ad hoc yang mengadili Guntur Hamzah dan dinyatakan melanggar etik. Tetapi yang saya permasalahkan di sini itu yang pertama tadi, saya mendapat informasi, Anwar Usman lah yang secara sengaja tidak mau MK ada pengawas dari 2021 hingga 2023. Dan saya sudah menuliskan siapa yang memberikan informasi tersebut. Jadi sejak 2021 hingga 2003, MK tidak punya pengawas karena Hakim Konstitusi, ketua makamah Konstitusi Anwar Usman menolak membuat PMK terkait MK-MK untuk mengawasi MK. Kedua, laporan saya yang kedua, secara sengaja atau deliberate menunda dibentuknya MK-MK permanen sekalipun sudah ada amanat dari putusan MK-MK ad hoc nomor 1 tahun 2023. Sehingga menunda pembentukan MK-MK dari Maret 2023 baru dibentuk sekarang, Oktober 2023. Dan ternyata saya dapat informasi, masih ad hoc, bukan permanen. Padahal, putusan MK-MK terkait Guntur Hamzah itu sudah mengamanatkan. MK-MK harus dibentuk permanen agar jangan sampai kalau ada pelanggaran etik, tidak ada yang mengawasi MK. Apalagi sebentar lagi akan menjelang pemilu, di mana kita tahu Gibran menjadi cawapres. Artinya, seharusnya secara etik nanti Anwar Usman tidak boleh mengadili perkara pemilu. Dan MK-MK lah pintu pengawasnya. Tetapi berdasarkan informasi yang barusan yang mulai sampaikan, ternyata tidak dibentuk secara permanen. Jangan-jangan ini justru secara lagi untuk mencegah MK-MK permanen dibentuk, hanya ad hoc. Makanya itu laporan saya yang kedua adalah secara sengaja atau deliberate menunda dibentuknya MK-MK permanen. Sekalipun sudah ada amanat putusan MK-MK nomor 1 garis miring MK-MK, garis miring T, garis miring 2, 2023. Sehingga menunda pembentukan MK-MK dari Maret 2023. Di laporan saya tulis hingga Oktober. Tapi saya ralat, karena mendengar pendapat Prof, dari Maret 2023 hingga sekarang. Atas laporan, dan berdasarkan informasi yang saya dapat, lagi-lagi yang menunda adalah Anwar Usman. Karena beliau tidak mau diawasi. Itu informasi yang saya dapat. Atas laporan dugaan pelanggar netik di atas, pelapor mohonkan kepada Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi untuk dalam provisi ini saya ubah, karena yang mulai tetap sidang ini terbuka dan saya digabung. Saya ubah. Saya sudah menghubungi Pak Talguna, dan beliau berkata beliau berkenan menjadi ahli di dalam sidang ini, asalkan dipanggil oleh MK-MK. Jadi dalam provisi saya memohon agar yang mulia memanggil Pak Dewa WGD Palguna, dan juga Pak Saldi Isra, serta Pak Aswanto, untuk bersaksi di perkara ini. Karena mereka pihak-pihak terkait dengan laporan yang saya ajukan. Dalam pokok laporan, memproses dan memiksa secara keseluruhan laporan dua kali pelanggaran etik oleh Anwar Usman. Dua, apabila terbukti laporan ini benar adanya, pelapor mohon untuk menjatuhkan sanksi pemberhentian dengan tidak hormat kepada Anwar Usman, karena tidak memiliki integritas. Atau setidak-tidaknya. Seperti itu alternatif. Apabila terbukti laporan ini benar adanya, pelapor mohon untuk menjatuhkan sanksi pencopotan dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi kepada Anwar Usman, karena tidak memiliki integritas. Demikian laporan ini saya sampaikan. Cukup singkat dan to the point. Terima kasih.